Di luar dugaan, Sidi Bekas ini justru bisa jadi pahlawan untuk kita yang berkebun. Kira-kira apa aja sih jasa dari Sidi Bekas ini? Simak sampai beres penjelasannya, karena ini penting banget untuk kelangsungan tanaman kita selamat sampai panen. Jangan lupa follow dulu akun Rumah Hijau Daun untuk menuju ke 100K. Terima kasih teman-teman yang sudah follow. Balik lagi bareng sama saya Farah di Rumah Hijau Daun. Ini adalah pengalaman saya berkebun di atap rumah yang terkena hama. Hamanya apa kira-kira? Hamanya adalah burung. Jadi di atap rumah itu kebanyakan burung-burung itu makan tanaman yang masih kecil-kecil. Termasuk pengalaman saya ini tanaman cabai saya teman-teman. Sehari bisa sampai ratusan tanaman cabai yang habis dimakan sama burung. Otomatis ketersediaan tanaman cabai ini jadi terganggu. Tapi untungnya kita nggak kehabisan ide. Jadi kita manfaatkan Sidi Bekas ini untuk menghalau burung-burung yang masuk ke dalam pagar. Padahal ini udah ditutupin jaring tapi masih bisa lolos burungnya ya. Jadi dengan pantulan hologram cahaya yang ditimbulkan dari Sidi Bekas itu ternyata bisa mengendalikan burung. Dan tanamanku kali ini selamat. Senang banget. Perawatan selanjutnya adalah dengan memberikan pupuk. Karena kemarin nggak sempat memberikan pupuk, udah langsung dimakan sama burung. Nah sekarang kita semangat berjuang lagi untuk memberikan nutrisi yang tepat untuk tanaman cabai di masa pertumbuhan awal. Kandungan nitrogen dan juga pospor yang dibutuhkan tanaman di masa awal pertumbuhan bisa dipenuhi dari pupuk organik cair khusus sayuran daun dari infam. Jadi berkebun itu memang ada resikonya. Tapi masa iya kita mau berhenti aja hanya gara-gara dimakan burung. Yang jelas begitu mengalami kegagalan, nanam lagi. Gagal lagi, nanam lagi. Semangat berkebun. Siapa tahu dari berkebun itu bisa jadi peluang usaha yang memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan cuan. Oke, selamat mempraktekan di rumah ya dan mulai berkebun dari sekarang. Terima kasih sudah menonton.